Bab 382 Kedatangan Jenderal Suara Edwin Ye bergema di tempat biliar yang sunyi, apakah itu pelayan, pemain biliar lainnya atau drakoki dan yang lainnya, ekspresi mereka membeku dan ada keheningan total. Kedua bersaudara itu, Jordan Huang dan Pamela Huang, berdiri di tempat dengan linglung, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Sebagai ahli biliar, Jordan Huang telah bermain biliar selama lebih dari 10 tahun, jadi dia secara alami tahu apa arti dari tembakan itu. Jika dia ingin membersihkan semua bola di atas meja dengan satu tembakan, dia bisa melakukannya, tapi tembakan adalah tembakan berikutnya setelah mencetak bola, artinya mencetak semua bola besar atau bola kecil, dia perlu melakukan beberapa pukulan berturut-turut. Ingin membuat semua bola masuk ke dalam lubang hanya dengan satu tembakan hanyalah sebuah fantasi, bahkan untuk pemain profesional paling top sekalipun, sangat sulit untuk melakukannya. Namun, Edwin Ye baru saja mencetak semua bola kecil dengan satu tembakan. Tidak hanya itu, bola besar yang tersisa, serta bola delapan hitam yang dilarang ditembak pada tembakan pertama, semuanya memasuki lubang, teknik menakutkan macam apa ini? Berapa lama pengalamannya bermain biliar untuk dapat mencapai level ini? Kemungkinan besar pemain top dunia tidak bisa melakukannya, bukan? Mata indah Jesslyn Siao berbinar dan dia merasa sangat bahagia di matanya, Edwin Ye maha kuasa dan faktanya memang seperti itu, dia benar-benar maha kuasa. Edwin Ye menggeliat, merasa sedikit bosan dan melambai ke Dracocky dan yang lainnya. Sudah hampir selesai. Aku ingin keluar dan makan sate. Aku tidak terbiasa dengan makanan di sini. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Baru saat itulah Dracocky dan yang lainnya bereaksi dan langsung mengangguk. Jesslyn Siao mau tidak mau langsung meraih lengan Edwin Ye. Membuat Edwin Ye terlihat tak berdaya. Berhenti. Sebelum mereka berlima mencapai pintu, suara Jordan Huang terdengar dan belakang. Aku ingin bermain game lain denganmu. Aku ingin bermain snooker denganmu. Aku menolak untuk menerimanya. Mata Jordan Huang sangat marah. Melihat gadis yang dicintainya memegang lengan pria lain dengan wajah bahagia. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau dan dia benar-benar tidak tahan. Apalagi dia adalah Raja Biliar, tapi dia terkalahkan oleh seorang bocah lelaki bernama Edwin Ye. Bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Edwin Ye tidak menghentikan langkahnya, tapi hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Apakah itu bola delapan, bola sembilan atau snooker? Pemenangnya sudah jelas dan kamu mengetahuinya di dalam hatimu, bukan? Jordan Huang mengepalkan tinjunya dengan erat. Apa yang dikatakan Edwin Ye itu benar? Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Edwin Ye. Ketika dia melihat Edwin Ye dan yang lainnya hendak keluar dari tempat, matanya langsung tenggelam dan dia menundukkan kepalanya, berteriak dengan keras. Tidak ada yang boleh pergi. Setelah dia mengucapkan sepatah katapun, keempat pengawal di depan pintu itu segera mengulurkan tangan dan menghentikan mereka berlima. Pengawal lainnya di ambang pintu juga bergegas masuk dan mengepung Edwin Ye serta teman-temannya. Apakah aku mengatakan bahwa kamu boleh pergi? Mata Jordan Huang sedikit berkedip, akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Dia bukan pemilik tempat biliar ini, tapi pemegang tempat terbesar dari ruang biliar ini adalah ayahnya, jadi wajar saja dia sudah seperti bos di sini. Jaclyn Xiao menoleh ke belakang dan meliriknya dengan jijik. Melihat ekspresi Jaclyn Xiao, hati Jordan Huang sedikit tenggelam, tapi dia tidak peduli sekarang. Ada apa? Edwin Ye meniringkan kepalanya dan tampak acuh tak acuh. Sudah kalah, apakah kamu masih mau kehilangan karaktermu? Apakah ruang biliar ini suka menahan para tamu dengan paksa? Dia berbicara dengan nada mengejek, tidak panik sedikitpun. Pamela Huang juga merasa bahwa perilaku kakaknya tidak pantas, namun melihat wajah muram Jordan Huang, dia mengurunkan niat untuk berbicara dan menyingkir. Aku, Jordan Huang, memang terbiasa seperti itu, lalu mengapa? Wah, aku akui level bilarmu memang jauh di atasku, tapi terus kenapa? Dibandingkan denganku, tidak peduli statusmu atau kekayaanmu, semuanya berbeda drastis. Aku adalah cucu dari keluarga Jiang di distrik barat, bos besar dari keluarga Jiang adalah kakekku. Apakah kamu layak memperebutkan seorang wanita denganku? Tinggalkan Jaclyn Xiao, aku bisa membiarkanmu pergi dengan aman hari ini. Dia menyeringal, memperlihatkan gigi putihnya dengan senyum ganas. Jika kamu tidak bisa membuatku puas, tidak ada dari kamu yang akan pergi dari sini hari ini. Para tamu di sekitarnya semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan dan diam dalam menggelengkan kepala. Keterampilan Edwin Yee benar-benar mencengangkan dan mereka dipenuhi dengan kekaguman. Mereka juga cukup kritis terhadap tindakan Jordan Huang. Tapi meski ada pendapat, tidak ada yang berani mengeluarkan sepatah katapun. Jordan Huang adalah cucu dari keluarga Jiang. Di seluruh kota J, hanya ada segelintir orang yang bisa bertarung dengannya. Dulu dia adalah orang yang menepuk meja dan bertengkar dengan raksasa Tiongkok. Soal cucunya, siapa yang berani mengontrol? Beberapa gadis yang terpesona oleh tembakan Edwin Yee barusan menggelengkan kepala, meratapi ketidakadilan takdir. Meskipun Edwin Yee memiliki keterampilan yang keren, tapi dia tetap harus tunduk pada kenyataan. Wanita cantik selalu menjadi milik orang-orang berkuasa, bagaimana mungkin orang biasa bisa mempertahankannya? Keluarga Jiang, menghadapi Jordan Huang yang mengancam, Edwin Yee menyeringai dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Karnu hanyalah cucu dari keluarga Jiang kemarin, bahkan Kadeon Jiang dan Yarik Jiang kulemparkan ke Gunung Barat. Kamu sendiri berani mengancamku. Begitu dia mengatakan ini, seakan ada gempa berkekuatan sepuluh besar yang terjadi di antara hadirin, ekspresi semua orang ketakutan. Bahkan kulit Jordan Huang berubah drastis, jantungnya berdetak kencang. Apa katamu? Pupil matanya tiba-tiba menyusut, sedikit demi sedikit rasa takut mernadat di rongga matanya. Orang-orang lainnya juga merasa sangat ketakutan dan tidak percaya. Orang yang bisa datang ke sini semuanya adalah kalangan atas, banyak di antaranya berasal dari kota J. Berita bahwa dua tuan muda dari keluarga Jiang terluka parah karena dilempar ke Gunung Barat, banyak dari mereka secara alami mengetahuinya, mereka secara pribadi menebak siapa yang begitu berani menyentuh dua tuan muda dari keluarga Jiang. Menurut mereka, orang ini pasti orang gila. Tapi sekarang, menurut Edwin Yee, pembunuh yang melemparkan dua tuan muda dari keluarga Jiang ke Gunung Barat sebenarnya adalah dia. Mata indah Pamela Huang berubah lagi dan lagi, tentu saja dia tahu betapa kuatnya kedua sepupunya, terutama sepupu tertuanya Kadeon Jiang, yang bahkan lebih agresif. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa keduanya terluka parah setelah terlempar dari Gunung Barat. Sekarang, pelakunya benar-benar berdiri di depannya. Kekuatan Jordan Huang sebelumnya menghilang satu demi satu, digantikan oleh ekspresi yang penuh dengan kengerian. Statusnya jauh di belakang saudara Kadeon Jiang dan Yarik Jiang. Keterampilan pengawal di sekitarnya bahkan lebih buruk daripada pengawal di sekitar mereka. Bahkan kedua orang ini dilemparkan dari Gunung Barat, keyakinan apa yang dia miliki untuk menantang Edwin Ye. Melihat tatapan Edwin Ye menyapu dirinya, rasa takut telah menyelimutinya. Dia hendak menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki teratur di pintu. Kemudian sekelompok anggota tim dengan peluru tajam menyerbu satu demi satu dan menguasai tempat kejadian dalam sekejap. Kemudian satu orang memimpin kerumunan keluar dan melangkah maju. Mengenakan seragam militer, ada jahitan ranting zaitun di bahunya. Semua orang kaget, ekspresi mereka berubah satu demi satu dan mereka tersentak. Ini adalah Jenderal Bintang 31. Apa yang terjadi? Seorang Jenderal datang sendiri ke ruang biliar ini. Paman. Melihat orang itu datang, Jordan Huang dan Pamela Huang buru-buru menyapanya dengan hormat. Pria berseragam militer ini adalah Rifan Jiang, Jenderal Generasi Kedua dari keluarga Jiang dan ayah dari Kadeon Jiang. Mata tajam Rifan Jiang memancarkan ketajaman yang menusuk dan dia mengabaikan mereka berdua, teriakannya mengejutkan penonton. Aku menerima informasi bahwa orang kejam yang mengabaikan hukum negara ada di ruang biliar ini. Letakkan tangan kalian di atas kepala dan berdiri di sudut. Mendengar kata-katanya serta keagungannya tak terlukiskan, beberapa orang buru-buru mundur, bahkan mereka yang memiliki temperamen keras, meskipun mereka tidak mau, mereka tetap patuh. Di arena, hanya Edwin Yee yang berdiri dengan bangga, tak tergoyahkan. Rifan Jiang menyapu matanya dan mendarat di Edwin Yee. Huh. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke Edwin Yee. Sepertinya orang gila yang terang-terangan melakukan kejahatan di Gunung Barat adalah kamut. Bab 383 menekan Jenderal dengan satu kalimat. Rifan Jiang mengarahkan jarinya ke arah Edwin Yee, matanya bersinar dingin dan dia membawa kekuatan yang tak tertandingi. Dracocky dan yang lainnya di belakang Edwin Yee semuanya tanpa sadar mundur setengah langkah, jelas terlena oleh kekuatan militer di Rifan Jiang. Itu. Jenderal bintang tiga dari wilayah militer utara, Rifan Jiang. Ini benar-benar dia. Ada banyak orang berpengetahuan luas yang hadir yang mengenali pilar keluarga Jiang ini. Ini benar-benar Rifan Jiang. Aku mendengar bahwa Rifan Jiang bertanggung jawab atas 10% dari urusan militer di wilayah militer utara. Dia memiliki kekuatan besar. Bahkan pejabat di perbatasan harus mengalah kepadanya. Sekarang dia membawa begitu banyak pasukan dengan peluru tajam untuk mencari keadilan bagi kedua putranya. Pasti begitu. Kedua putra Rifan Jiang dileparkan oleh pemuda ini. Tidak peduli seberapa jujur watak Rifan Jiang, dia pasti tidak akan bisa menahannya. Suara bisikan di sekitarnya semuanya terhubung bersama, tatapan semua orang terguncang. Rifan Jiang datang sendiri dan membawa begitu banyak orang ke tempat kejadian, jelas tidak memiliki baik. Melihat Rifan Jiang muncul, Jordan Huang langsung menghela nafas lega menghadapi orang gila seperti Edwin Ye yang berani melemparkan kadeon Jiang dari Gunung Barat. Dia Bernard benar kesal, tapi sekarang Jenderal Bintang 3 seperti Rifan Jiang hadir dan meminta pertanggung jawaban atas semuanya disertai dengan begitu banyak personel bersenjata. Betapapun gilanya Edwin Ye, dia tidak bisa lagi menyakiti orang lain secara terbuka. Jesslin Xiao berdiri di samping Edwin Ye, matanya sedikit takjub dan alisnya berkerut. Meskipun Edwin Ye sangat sakti dan mampu menekan dunia, namun menurut kesannya, Edwin Ye tidak akan berani terhadap pejabat atau personel militer, apalagi orang yang berdiri di depannya masih merupakan Jenderal Bintang 3. Orang seperti ini memiliki posisi yang sangat penting di Tiongkok dan memiliki koneksi yang kuat. Edwin Ye tidak mungkin menekannya dengan seni bela diri seperti yang dia lakukan kepada para ahli seni bela diri itu. Begitu dia menggunakan kekuatannya untuk melawan seorang Jenderal, itu sama saja dengan memprovokasi keagungan militer Tiongkok. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bagaimana mungkin dia bisa lebih kuat dari sebuah negara. Berbanding terbalik dengan kekhawatiran Jesslin Xiao, Edwin Ye sendiri tidak tergerak, matanya tenang. Meskipun orang yang berdiri di depannya adalah Jenderal Bintang 3, dia tetap memiliki ekspresi tenang dan hanya sedikit mengangkat matanya. Memang benar bahwa keluarga Jiang mampu membuat seorang Jenderal datang ke sini. Kenapa, kamu ingin membalaskan dendam Kadeon Jiang dan Yerik Jiang? Apakah ini metode keluarga Jiang? Nadanya sangat santai, bahkan jika dia dikelilingi oleh puluhan senapan, dia seakan tidak memperhatikan sama sekali. Mendengar nada Edwin Ye, mata Rifan Jiang sedikit berkedip, sikap dinginnya semakin kuat. Nak, aku, Rifan Jiang, telah bertemu dengan banyak orang dan pahlawan muda, tapi orang yang sombong sepertimu baru ada satu. Di kota J yang besar ini, bahkan keturunan langsung dari empat keluarga besar tidak berani sepenuhnya menentang keluarga Jiangku. Aku benar-benar ingin tahu, apa alasanmu berani melakukan hal gila seperti itu? Pertanyaan Rifan Jiang membuat semua orang di sekitarnya penasaran. Tampaknya kisah Kadeon Jiang dan Yerik Jiang yang dilempar dari Gunung Barat telah menyebar ke seluruh kota J dalam sehari. Banyak orang yang terkejut, mereka ingin tahu seberapa hebatnya pendukung dari pelaku tersebut untuk berani menyerang dua bersaudara dari keluarga Jiang. Perlu diketahul, ahli waris para raksasa di Tiongkok pun mungkin tidak memiliki keberanian seperti itu. Apa alasannya? Hanya karena mereka berani main-main, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada merekal. Jangankan melempar mereka dari Gunung Barat, bahkan jika aku membunuh mereka di tempat, lantas mengapa? Nada bicara Edwin Ye acuh tak acuh dan penonton kembali terkejut. Menghadapi daya tembak yang menekan dari begitu banyak senapan, selama Rifan Jiang memberi perintah, Edwin Ye pasti akan mati. Pada titik ini, Edwin Ye masih berani mengucapkan kata-kata liar. Arogan, Rifan Jiang berteriak dengan marah, mengangkat telapak tangannya, lalu menjatuhkannya dengan keras. Borgol dan bawa kembali ke pengadilan untuk dia dilil. Dalam sekejap, semua anggota tim mendesak maju, siap menahan Edwin Ye. Di unit perawatan intensif, Kadeon Jiang akhirnya terbangun. Ketika Henry Jiang melihat cucunya bangun, dia bergegas maju. Kadeon, kamu akhirnya bangun. Melihat penampilan pucat dari cucunya yang dulu bersemangat, Henry Jiang tidak bisa menahan tangis. Kakek, suara Kadeon Jiang lemah, rasa sakit yang parah dari anggota tubuhnya membuatnya mengerutkan kening dalam-dalam. Kadeon, jangan bicara atau bergerak, kamu harus istirahat sekarang. Pada titik ini dalam kata-kata Henry Jiang, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Jangan khawatir, ayahmu telah membawa orang-orangnya untuk menemui orang gila itu. Keluarga Jiang kita harus mencari keadilan untuk masalah antara kamu dan Yariq. Ketika Kadeon Jiang mendengar kata-kata itu, matanya terpaku. Apa? Ayah membawa orang-orangnya untuk menemuinya. Dia berdiri dengan bersemangat, meskipun anggota tubuhnya sakit parah, dia masih berseru. Kakek, cepat hentikan ayah, orang itu tidak bisa disentuh. Dia adalah Edward Yee. Kadeon Jiang melihat dengan matanya sendiri bahwa Kevin Jin, yang pernah menjadi tetua keluarga Jiang di Gunung Wudang, ditinju oleh Edwin Yee. Meskipun ayahnya adalah Jenderal Bintang Tiga dan memiliki banyak pasukan di bawah komandonya, tapi bagaimana dia bisa menghadapi Edwin Yee? Jika Edwin Yee menjadi tidak sabar dan membunuh semua orang dengan satu pukulan, lalu melarikan diri ke pegunungan, bahkan jika mereka mengerahkan kekuatan negara, mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Apa? Edward Yee. Wajah tenang Henry Jiang tiba-tiba berubah drastis, ada ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak tahu banyak tentang nama Edward Yee, tapi dia telah mendengar tentang proses terperinci dari apa yang terjadi di Laut Selatan beberapa hari yang lalu. Keluarga Jiang bukan anggota empat keluarga besar dan tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri empat keluarga besar, tapi mereka juga akan mengirim beberapa orang untuk menonton upacara, dia sudah tahu semua yang terjadi hari itu dari beberapa orang ini. Misalnya, seorang master di dunia bela diri ketika tiba di levelnya pasti sudah mengerti. Edwin Yee mampu menyapu 11 master super dalam pertempuran Laut Selatan, kemampuannya sudah seperti seorang dewa. Berpikir bahwa Rifan Jiang telah mengarahkan orang untuk mencari Edwin Yee saat ini, hatinya bergetar hebat. Oops! Di tempat biliar, personel tersebut hendak menyerang Edwin Yee, tapi Edwin Yee tiba-tiba tertawa kecil. Ingin membor golku, Rifan Jiang, kamu terlalu menganggap orang-orangmu dan dirimu hebat. Bahkan pelayan ibadah keluarga Jiang dari Gunung Wudang ingin menahanku, tapi aku meninjunya sampai habis. Apakah menurutmu beberapa tentara ini cukup? Dia meniringkan lehernya, suaranya mendominasi dan menakjubkan. Apa? Rifan Jiang kaget saat mendengar kata-kata itu, sebelum sempat bereaksi, Edwin Yee tiba-tiba meraihnya dengan satu tangan. Kekuatan tak terlihat bergerak di antara lusinan anggota tim, seolah-olah sebuah tangan besar yang tak terlihat menggulung semua senjata di tangan mereka ke langit. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena terkejut, bahkan ekspresi Rifan Jiang pun berubah drastis. Tempat itu bergolak, Edwin Yee berdiri dengan bangga, dikeliling oleh tatapan yang menakjubkan. Rifan Jiang, karena kamu adalah bintang negara, aku akan memberimu keringanan. Dalam satu menit, bawa pergi orang-orangmu, jangan paksa aku melakukannya. Jika itu orang lain, Edwin Yee akan menghancurkan dengan satu pukulan, tapi Rifan Jiang adalah jenderal bintang tiga, bagaimanapun, dia adalah pilar negara dan dia tidak ingin menghapsinya. Ternyata kamu, Edward Yee. Hampir seketika, Rifan Jiang sudah bereaksi, nadanya penuh kepahitan. Dia ahimia tahu mengapa Edwin Yee begitu berani menghabisi kedua putranya. Seorang master seperti Edwin Yee, bahkan Departemen Militer Tiongkok sangat mementingkannya. Dia yang berdiri di tingkat jenderal harus sangat berhati-hati terhadap individu semacam ini. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengirim lebih banyak anggota tim, tidak ada yang bisa dia lakukan kepada Edwin Yee. Setelah keheningan yang lama di tempat, Rifan Jiang akhirnya mundur setengah langkah. Edward Yee, aku tidak menyangka itu kamu, aku membuat kesalahan. Edwin Yee tidak tergerak dan berkata dengan ringan, pergilah. Begitu dia menarik telapak tangannya, lusinan senapan terbang keluar dari udara tipis dan kembali ke tangan anggota tim lagi. Metode ajaib seperti itu mengejutkan orang lain. Mundur. Dengan lambalan tangan Rifan Jiang, anggota tim berbaris untuk keluar, dia juga keluar dari tempat biliar. Ketika dia sampai di gerbang, dia berhenti dan menoleh. Edward Yee, aku tidak bisa berurusan denganmu sendirian. Tapi jangan mengira masalah ini sudah selesai. Keluarga Jiangku akan membalaskan dendam kedua putraku. Meskipun kamu kuat, keluarga Jiang memiliki sarana untuk menghabisimu. Edwin Yee memasukkan satu tangan ke sakunya dan tersenyum menghina. Benarkah? Aku akan menunggu. Rifan Jiang mendengus dingin ketika mendengar ini dan menghilang di gerbang. Semua orang di ruang biliar sudah terheran-heran. Jenderal Bintang 3 membawa sekelompok besar orang dengan puluhan senapan, tapi meskipun demikian, mereka semua terkalahkan oleh kata-kata Edwin Yee. Bahkan seorang jenderal berpikir dia lebih rendah, jadi dia tidak punya pilihan selain memimpin orang mundur, jadi seberapa hebatnya Edwin Yee sendiri. Bab 384 pergi ke Gunung Udang. Edwin, apakah jenderal barusan berasal dari keluarga Jiang? Setelah Rifan Jiang memimpin orang-orangnya untuk mundur, Jesslin Xiao bergegas maju dan meraih lengan Edwin Yee. Edwin Yee mengangguk ringan, ada sedikit penghinaan dalam kata-katanya. Jenderal apanya, dia bukan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya, sebagai seorang jenderal, dia memikul tanggung jawab untuk memelihara keamanan Tiongkok. Dia harus mempertahankan rumah dan negaranya, juga harus bersikap tenang di manapun. Dia seharusnya dapat menilai secara rasional dalam situasi apapun. Karena dendam pribadi atas kematian putranya, dia kehilangan ketenangannya. Dia membawa seseorang ke rumahku bahkan tanpa mengetahui identitas dan latar belakangku. Dia benar-benar tidak tahu apa apal. Jika bukan karena pengaruh lelaki tua dari keluarga Jiang di ketentaraan, dengan bakat Rifan Jiang, pangkatnya tidak akan lebih dari perwira tingkat pertama. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang jenderal bintang 37? Jenderal juga terbagi menjadi kuat dan lemah, Beberapa jenderal hanya menunjukkan keagungan tertinggi dalam setiap kata dan perbuatan, tapi Rifan Jiang terlalu biasa. Bahkan Kolonel Cui, yang pernah mengundangnya menjadi kepala instruktur pisau naga, meskipun pangkat militernya tidak sebanding dengan Rifan Jiang, temperamennya dan sikapnya jauh lebih baik dari Rifan Jiang. Jaclyn Xiao mengangguk, tapi segera, dia berkata dengan cemas, Edwin, aku juga mendengar tentang dua tuan muda dari keluarga Jiang yang dilemparkan olehmu di Gunung Barat, kemungkinan besar mereka tidak akan melepaskanmu. Aku tidak tahu banyak tentang keluarga Jiang, tapi aku pernah diberi tahu cabang dari keluarga Jiang bahwa keluarga Jiang memiliki koneksi di dunia militer dan dunia politik. Kadeon Jiang, yang terluka para olehmu, adalah perwira tingkat tiga di wilayah militer utara. Dia telah banyak terlibat. Setelah keluarga Jiang menuduhmu melukai anggota penting tentara, kemungkinan kamu juga akan sulit menghadapinya. Nada suara Jaclyn Xiao menjadi lebih bermartabat. Latar belakang keluarga Jiang terlalu dalam. Setelah semua petinggi dari keluarga Jiang mengerahkan kekuatan mereka, hanya mengandalkan status Edwin Yeh sebagai seniman bela diri terkuat tidak cukup untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Apapun yang ingin dilakukan keluarga Jiang, aku akan menemani mereka, biarkan saja mereka datang sesuka mereka. Edwin Yeh mendengarkannya lama sekali, tapi tetap tidak menganggapnya serius. Ayo pergi makan sate. Dengan lambayan tangannya yang besar, Dracocky dan yang lainnya kembali sadar dan buru-buru mengikuti. Orang-orang di tempat biliar masih linglung, kebingungan untuk waktu yang lama. Bos, ya ampun, metode apa yang baru saja kamu gunakan untuk mengambil semua senapan anggota tim itu dan mengembalikannya. Di tempat sate, Dracocky tidak bisa menahan rasa heran di hatinya dan bertanya. Harit Wang dan Franky Lee juga menoleh untuk melihat, keduanya sangat penasaran. Edwin Yeh merebut pistol dari udara dengan satu tangan, sungguh ajaib. Edwin Yeh menyeringai dan menjawab dengan santai, bukan apa-apa, itu hanya seni bela diri. Ketika seni bela diri telah mencapai tingkat tertentu, mudah untuk mencapai tingkat itu. Seni bela diri, Dracocky dan yang lainnya diam, setengah mengerti. Di halaman keluarga Jiang, Rifan Jiang akhirnya bergegas kembali, Henry Jiang sedang duduk di kursi utama di lobi. Begitu dia memasuki lobi, dia segera menemui Henry Jiang. Ayah, aku salah perhitungan. Edward Yeh yang menyakiti Kadeon dan Yerik, aku tidak bisa menyentuhnya. Jenderal Bintang 3 yang berwibawa itu terduduk di bangku dengan raut wajah putus asa. Aku sudah tahu. Henry Jiang mengangguk berat, ada ekspresi serius di antara alisnya. Jika ada orang di kota J yang tidak mau diprovokasi oleh keluarga Jiang, Edwin Yeh pasti salah satunya. Mereka tidak tahu seberapa kuat Edwin Yeh, tapi fakta bahwa Edwin Yeh mengalahkan 11 Master Super dalam pertempuran Laut Selatan saja sudah cukup untuk membuat Edwin Yeh berada pada ketinggian yang tidak dapat dicapai. Malah petaka yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh keempat Master bersama-sama diselesaikan oleh Edwin Yeh sendirian. Ini adalah perwujudan kekuatannya yang sebenarnya. Tidak hanya itu, Henry Jiang dan Kevin Jin telah saling kenal selama bertahun-tahun, Kevin Jin juga telah lama menjabat sebagai pelayan ibadah dalam keluarga Jiang, juga seorang petinggi Gunung Udang. Dia paling tahu kekuatannya. Tapi bahkan dia dengan mudah dikalahkan oleh Edwin Yeh, siapa yang bisa mengalahkan Edwin Yeh dengan satu pukulan. Jika ingin menyentuh Edwin Yeh, sama saja dengan mengonfrontasi sosok yang berdiri di puncak dunia persilatani, itu tidak sejalan dengan kepentingan keluarga Jiang. Melihat reaksi Henry Jiang, Rifan Jiang tahu bahwa ayahnya mulal ragu. Matanya sedikit menyipit dan dia buru-buru berkata, Ayah, Kadeon dan Yanik, mereka adalah putraku sendiri dan satu-satunya keturunan laki-laki di generasi ketiga keluarga Jiang. Kita harus membalas dendam-balas dendam ini. Henry Jiang merenung untuk waktu yang lama, menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba menunjukkan tatapan penuh perhitungan di matanya. Benar, keluarga Jiang harus membalas dendam ini. Tapi untuk menghadapi Edward Yeh, kita harus siap sepenuhnya. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu dengan tangan di belakang tangannya. Edward Yeh, sebelumnya dikenal sebagai Edwin Yeh, adalah putra tertua Gaffin Yeh dari keluarga Yeh, jadi ada keluarga Yeh yang berdiri di belakangnya. Edward Yeh sudah cukup sulit untuk dihadapi, sekarang ditambah keluarga Yeh, Jika ingin menjungkir balikkan gunung keluarga Yeh dan menjatuhkan Edward Yeh, kita harus memiliki kekuatan yang cukup. Sepertinya aku harus memanggil beberapa teman lama untuk membantu. Dia menyipitkan matanya sedikit, sudah memikirkannya. Rifan Jiang di sebelahnya sangat gembira. Dia tahu betul apa arti, teman lama, Henry Jiang ini. Hampir setiap orang ini adalah sosok yang pernah mendomirtasi medan perang dan merupakan seorang jenderal militer dengan pencapaian militer yang luar biasa. Masing-masing orang ini cukup kuat untuk meredakan situasi saat ini di kota Yeh. Bahkan raksasa Tiongkok harus memperhatikan perkataan dan perbuatan mereka, jika orang-orang ini benar-benar bersatu, itu setara dengan 100 ribu prajurit surgawi. Bahkan jika Edwin Yeh dibantu oleh keluarga Yeh, dia cukup percaya diri untuk bisa menjatuhkannya. Mata Henry Jiang berfluktuasi, meskipun dia tampak tenang di permukaan, ada bayangan di hatinya. Meskipun yang disebut, teman lama, ini memiliki banyak kenalan, masing-masing dari mereka adalah sosok yang sangat kuat dan duduk di satu sisi. Minum dan mengobrol di hari kerja, menonton opera dan mendengarkan musik boleh-boleh saja, tapi jika ingin menggerakkannya ke sini, itu sama saja dengan membuang relasinya. Bantuan semacam ini, sekali digunakan, akan hilang. Dia awalnya ingin menunggu sampai keluarga Jiang menghadapi bencana untuk menggunakan bantuan ini, tapi dia tidak menyangka bahwa sekarang dia harus mengungkapkan segalanya untuk Edwin Yeh. Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri apakah layak menggunakan begitu banyak kartu ini hanya untuk membalaskan dendam kedua cucunya. Dia merenung untuk waktu yang lama, tapi pada akhirnya tetap mengesampingkan kekhawatirannya, cahaya aneh muncul di matanya. Rifan, pergi dan hubungi mereka atas namaku, atas namaku. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, ada hal lain yang harus kulakukan. Rifan Jiang sedikit terkejut. Henry Jiang mengeluarkan sebuah token dari dadanya, yang menggambarkan pola tai chi hitam putih yang sangat indah. Token ini diserahkan kepadanya oleh Kevin Jin ketika dia menjadi pelayan ibadah keluarga Jiang. Dia menyingkirkan token dan berteriak keras. Siapkan mobil bagiku dan pergi ke Gunung Udang.